Semen Padang FC telah memastikan lolos ke babak 8 besar Piala Jenderal Sudirman sebagai peringkat ketiga terbaik. Tim Urang Awak pun langsung menggelar persiapan sejak awal Desember ini. Latihan perdana menghadapi babak 8 besar dimulai pada Rabu pagi di Stadion Komplek Mes Tim Indarung, Padang. Pada latihan perdana ini, skuad Semen Padang FC masih belum dihadiri pilihan utama mereka, seperti James Koko Lomel, Yuh Yun Ko, Hendra Adibayau, Fendri Mofu, dan Nur Iskandar. Dua pemain asing seperti James Koko Lomel dan Yuh Yun Ko hingga saat ini masih dalam proses pengurusan perpanjangan visa. Di babak 8 besar nanti, Semen Padang berada satu grup dengan PSDNI, Mitra Kukar, dan Persija. Para pemain Semen Padang diharapkan sudah lengkap pada sesi latihan hari Jumat.